Sebelum mulai, jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya, karena ada informasi giveaway dengan hadiah uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang. Hai guys, ketemu lagi di channel NDevelopers. Mohon maaf ya teman-teman, pekerjaan lagi lumayan banyak di kantor, jadi belum sempat upload. Nah kali ini saya mau membahas fakta-fakta unik yang muncul di episode 176, yang akan menjadi fondasi untuk Boruto episode-episode selanjutnya, terutama tentang Kara. Apakah itu? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosial teman-teman. Oke kita akan bahas sekarang, let's check it out. Fakta unik pertama adalah tentang sistem keamanan Konoha. Di manga Boruto, saya melihat Konoha punya pengamanan yang cukup menarik. Ada semacam sensor tidak terlihat, dan merupakan sensor dari klan Yamanaka. Yang akan mengetahui jika ada orang di luar Konoha yang melintasi masuk. Karena itulah tidak sembarang orang bisa masuk Konoha, dan hanya Kashin Koji saja yang merupakan kloning jiraya yang bisa masuk tanpa terdeteksi. Keberadaan sensor ini membuat Konoha bisa mengetahui siapa saja penyusup yang masuk. Bahkan Naruto bisa mudah diinformasikan tentang keberadaan Ishiki atau Jigen yang datang walaupun belum sampai masuk pada Konoha. Tapi uniknya, di Boruto episode 176, sepertinya pengamanan ini belum ditetapkan. Mungkin masih ada, tapi sepertinya dilonggarkan karena dengan tujuan globalisasi. Jadi Konoha pada akhirnya harus membuka diri kepada dunia luar. Karena itulah membuat pengamanan ini menjadi tidak maksimal. Pemeriksaan justru terungkap seperti formalitas saja, terutama untuk pemeriksa administrasinya saja. Gara-gara itulah Outer Kara ternyata bisa masuk Konoha dengan sangat mudah. Dari sinilah saya kemudian bisa memahami mengapa geng Lordku di Ark Iwagakure bisa dengan mudahnya masuk Konoha dan mempengaruhi seseorang dengan genjutsu. Memang pada akhirnya, Naruto tidak sampai memblokir Konoha. Tapi episode ini ternyata menjadi pijakan bagaimana Naruto kemudian mengaktifkan lagi sistem sensory dengan memanfaatkan kemampuan klan Yamanaka. Mungkin setelah itulah Konoha memiliki lagi sistem pengamanan yang sangat ketat. Sedikit kita diperlihatkan bagaimana Konoha begitu maju, terutama karena ada Denki dan ayahnya yang banyak menemukan penemuan-penemuan yang sangat unik. Di sini akhirnya kita bisa tahu kalau mereka menemukan teknologi wireless untuk pertama kalinya, di mana mereka bisa berkomunikasi jarak jauh tanpa menggunakan kabel. Balik ke topik utama, di sini kita bisa mengetahui ternyata jika Konoha telah tahu keberadaan Outer. Yang ingin saya garisbawahi di sini adalah gulungan khusus yang ternyata berisi segel-segel karma, yang diperoleh oleh para intel Konoha. Dari beberapa segel itu, saya pun sempat mencurigai, mungkin saja di antara segel-segel itu adalah ada segel yang berbentuk segel dari Kaguya, yang mana jika Kaguya menanamkan segel, maka jika segel itu aktif, maka bentuknya akan menyerupai simbol tertentu. Walaupun saya masih mencari tahu, seperti apa simbolnya akan muncul jika ada orang yang mendapatkan karma dari Kaguya. Hal menarik lainnya adalah ternyata Kara selama ini telah mengetahui, jika terjadi pertarungan antara Naruto dan Sasuke dan juga para Kage melawan para Otosuki, dalam hal ini adalah Momoshiki dan Kinshiki. Mereka mengetahuinya jika Naruto mengalahkan Momoshiki, walaupun sebenarnya yang mengalahkan adalah Boruto. Tapi bukan itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah pertarungan dengan para Otosuki itu terjadi di dimensi lain, yang harusnya hanya para Kage, Naruto dan Sasuke dan Boruto saja yang mengetahui masalah itu. Dan pertarungan itu jadi top secret, sehingga tidak ada orang yang boleh mengetahui bagaimana jalannya pertarungan ataupun hasil pertarungan itu. Tapi ternyata para Otokara sudah mengetahui hal itu. Tentunya menurut saya, pengetahuan mereka ini bisa jadi berasal dari Jigen atau Ishiki Otosuki yang membuka portal waktu kemudian memperhatikan pertarungan itu. Mungkin saja, Jigen atau Ishiki tidak sampai menonton sampai selesai, yang membuat mereka masih mengira Naruto yang mengalahkan Momoshiki dan bukannya Boruto. Atau kedua, kita bisa melihat Katasuke. Kita tahu kalau Katasuke berada dalam pengaruh Genjutsu salah satu member kara, yang saya tidak tahu itu siapa. Dalam Genjutsu itulah Katasuke pun berulah. Bisa jadi setelah pertarungan, informasi yang diperoleh oleh Katasuke diambil kembali oleh member kara itu, lalu kemudian diinformasikan kepada para inner kara. Sekarang kita berlanjut kepada hal yang paling seru, yaitu situasi organisasi kara. Ternyata Victor masih hidup. Jelas ya, karena memang yang membunuh Victor nanti adalah Kashin Koji. Karena itulah dari kemarin saya sudah mengatakan bahwa Victor walaupun sudah dimakan oleh Pohon Shinju, dia tidak akan mati. Walaupun kondisinya saat ini lebih lemah daripada sebelumnya, dan dia memakai kursi roda. Victor lalu menyalahkan Depa atas insiden di negeri lembah. Saya rasa sih Jigen pun sebenarnya tidak mempercayai penjelasan itu. Berhubung Depa jelas-jelas bukan tipe pemikir. Saya rasa di organisasi kara ini, tidak sesolid organisasi Akatsuki. Mereka benar-benar punya kepentingan sendiri-sendiri. Sehingga, satu sama lain tidak saling mempercayai, tapi mereka masih bekerja sama satu sama lain untuk mewujudkan keinginan utama kara, yaitu membangkitkan Ishiki Ototsuki dalam tubuh yang sempurna. Mungkin selain itu, mereka diberi kebebasan untuk menjalankan rencana sampingan. Balik ke pembahasan, sepertinya di sini Depa benaran mati. Karena kalau kita lihat dari dialog Victor itu, terlihat sekali dia mengatakan seolah-olah bahwa Depa memang benar-benar sudah mati. Jadi sepertinya tambah satu lagi orang yang tewas setelah kalah melawan Boruto. Yang menarik juga, Victor dan Jigen membicarakan soal wadah. Jelas kita tahu ya, kalau wadah itu sebenarnya mengacu kepada Kawaki, bocah yang dipersiapkan jadi tubuh baru Jigen. Menariknya, Victor berencana untuk memperoleh wadah tersebut. Entah dia biasa menggunakan sang wadah untuk apa. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa Victor berencana untuk mencuri wadah itu dari Jigen. Mungkin Victor melihat akan ada potensi unik dalam wadah itu yang bisa menguntungkan dia. Apakah itu mungkin bagian dari tubuh wadah itu bisa digunakan untuk memperbaiki tubuhnya, atau lain sebagainya. Intinya di sini bahwa Victor sudah berencana berhianat kepada Jigen. Sepertinya inilah alasan kenapa ketika Kashin Koji membunuh Victor, Jigen tidak masalah. Mungkin sepertinya Jigen sudah mencium aroma penghianatan dari Victor. Satu lagi informasi adalah dari Honda Masaya, yang pernah mengatakan, jika akhir dari ak aktuasi kara, akan berujung pada mulainya kisah Kawaki. Tampaknya percakapan ini memang menegaskan, kalau kisah Kawaki bisa kita lihat dalam versi anime sebentar lagi. Mungkin sepertinya nanti akan diceritakan bagaimana awal mula Kawaki bisa menjadi wadah Jigen. Dan mungkin akan dijelaskan bagaimana awal mula Kawaki bisa dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga menjadi wadah yang sempurna bagi Jigen. Terutama yang ingin saya tahu sih bagaimana tentang Mas Ralu Kawaki. Di manga memang sudah dijelaskan, tapi saya ingin lebih jelas lagi di versi anime. Itulah bahasan tentang apa saja fakta unik di Boruto episode 176. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway And developers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand price-nya lho. Hadiahnya adalah grand price 1. Uang tunai total 2.500.000 rupiah untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan 1.250.000 rupiah, yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total 2.000.000 rupiah untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan 1.000.000 rupiah, yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan tiga, uang tunai total 1.000.000 rupiah untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan 500.000 rupiah, yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai 50.000 rupiah, untuk 2 orang pemenang, yang diundi setiap minggu ke-2 dan minggu ke-4 setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah lho. Yang pertama, subscribe dan share channel NDevelopers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal take ke-5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDevelopers di video mana saja yang tayang, isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan, dan bukan spam, atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar, untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play, tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir, tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali, jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDevelopers, udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang, dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway! Terima kasih sudah menonton!